Pria yang diduga menyebabkan anak perempuan Isa Bajai mengalami luka pada kemaluan ini, yaitu Dimas, 37 tahun warga Magetan. Ia merupakan orang tua dari anak basket yang saat itu tengah berlatih di kompleks alun-alun Magetan. Kedua belah pihak sepakat tidak memproses masalah ini ke jalur hukum karena faktor ketidaksengajaan. Alhasil, pria ini meminta maaf terhadap Isa Bajai secara langsung. Kasus kekerasan yang dialami anak Isa Wahyu Prastianto atau akrab di Sapa Isa Bajai diselesaikan secara kekeluargaan dan mencabut laporannya serta bertemu dengan pelaku yang bernama Dimas. Mungkin sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kronologi semesta kemarin bahwa saya tidak sengaja menak. Jadi saya ntarakan dengan putih dari saudara Isa yang kena bagian kaki. Dan saya juga tidak tahu bahwa kejadian yang disebut akan mengakibatkan luka. Dan karena itu kesempatan ini saya mohon maaf sebesarnya kepada keluarga Isa, putih dari saudara Isa. Mohon kelapang hatinya untuk membahang saya. Mas Rima, kalau bisa diceritakan sebenarnya waktu kejadian itu kronologinya seperti apa? Jadi seperti itu saya menjemput anak saya dari Peskeri. Kemudian jalan mau ke menyeberani ketua-tua itu tidak sengaja tertabrak dengan adik putri anak putih dari Pak Isa. Sempat terjatuh anak putih? Iya, terjatuh. Terus ya Mas Raukan, apa saat ini? Menolong atau gimana? Saya mau menolong kemudian ya karena saya juga tidak mengecek bagaimana lukanya. Karena saya juga melihat dia ceria dengan hati-hati. Kalau kakak-kakaknya maka ya sudah saya kembali pulang. Mas setelah ini Mas masuk ke polisi? Mas tidak tahu kalau Mas juga dicari gitu sama polisi. Terus yang Mas lakukan? Saya hari Jumat itu datang ke rumah Pak Isa untuk melakukan penjelasan. Oh, itu Vira langsung mendatangi rumah Mas Isa? Saya juga tidak tahu bahwa kejadian itu yang menyebabkan luka itu Pak. Sementara perlu diketahui kasus dugaan penganiayaan anak Isa Bajai terjadi beberapa hari lalu. Atas kejadian tersebut, Isa melaporkan ke Polres Magetan dan kepolisian langsung melakukan olah TKP. CTV Magetan